KABAR TERBARU DATANG DARI FABIA NOBEL TRAME Fabiano Beltrame, masih menunggu rampungnya proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Pemain belakang anjar Persib Bandung itu mengatakan, saat ini dirinya hanya tinggal menunggu panggilan untuk mengambil sumpah. Fabiano melanjutkan, proses naturalisasinya tidak akan lama lagi. Memang sempat ada sedikit masalah dari proses naturalisasinya. Tapi mantan pemain Madura United itu memprediksi, kemungkinan proses naturalisasinya rampung pekan depan. Menurut perkiraannya, pada pekan depannya akan ke Jakarta untuk disumpah, sebagai syarat akhir proses perubahan keluarga negaraannya dari Brazil menjadi Indonesia. Setelah proses naturalisasinya rampung, Fabiano berharap bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar terbaru DATANG DARI BOJAN MALISICA Bojan Malisica berani menyebut kekompakan sektor belakang Persib Bandung terus meningkat, meski musim ini dihuni banyak pemain belakang anjar. Fabiano yang kemungkinan besar akan menjadi tandemnya di posbek tengah, Bojan mengaku sudah semakin padu. Tidak hanya dengan Fabiano, tapi juga dengan semua pemain, khususnya yang beroperasi di lini belakang. Terkait Fabiano, Bojan menganggap Bek 36 tahun itu adalah pemain berkualitas. Selain itu sangat berpengalaman, dan sangat mengenal atmosfer sepak bola Indonesia. Pemain asal Serbia itu optimistis, Fabiano bisa membantu Persib memperbaiki prestasi di Liga 1 2019. Kabar terbaru DATANG DARI KEPASTIAN LIGA 1 PT LIGA INDONESIA BARU LIB, telah memberikan kepastian kapan dimulainya kompetisi Liga 1 akan digelar. Setelah pertemuan dengan PSSI, akhirnya PT LIB mengumumkan pembukaan Liga 1 2019, resmi akan digelar pada gelaran Mei 2019. Sebelumnya, PSSI telah menyampaikan opsi dimulainya Liga 1 akan digelar antara, 2 hingga 8 Mei 2019. Kini ditegaskan, bahwa Liga 1 2019 akan dimulai pada 8 Mei 2019 mendatang. Terima kasih telah menonton!